Domine Patris e Cine Ciri Kusahari Ate, Domino's Pobiscom Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih selamat Berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini Selamat berhari minggu Semoga Panjeningan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat Dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa Allah Bapak yang maha pengasih dan penyayang Yang penuh dengan kerahiman, pengampunan, dan belas kasihan Kami bersyukur kepadamu atas Yesus Kristus Sang Gembala Baik Gembala yang sejati, yang menggembalakan kami umatmu Dalam kemuran hati yang selalu tergerak oleh belas kasihan Kepada kami yang lelah dan terlantar Utuslah kepada kami, gembala-gembala seturut dengan kehendakmu Yang menggembalakan umat dalam kerahiman, kemuran hati, dan belas kasihan Sepanjang segala masa, amin Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Mari kita baca Injil pada hari ini Dari Injil Matius bab 9 ayat 36 sampai bab 10 ayat 8 Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Karena mereka lelah dan terlantar Seperti domba yang tidak bergembala Maka kata Yesus kepada murid-muridnya Tuean memang banyak tetapi pekerja sedikit Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuean Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuean itu Lalu Yesus memanggil ke dua belas muridnya Dan memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat Dan untuk melenyapkan segala penyakit Dan segala kelemahan Inilah nama ke dua belas rasul itu Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andrea sodaranya Yakubus anak Sebedius dan Yohanes sodaranya Filipus dan Bartolomeus Thomas dan Matius pemungut cukai Yakubus anak Alfeus dan Tadius Simon orang Zelot Dan Judas yang mengkhianati Yesus Yesus mengutus ke dua belas murid itu Dan berpesan kepada mereka Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain Atau masuk ke dalam kota orang Samaria Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang Dari umat Israel Pergilah dan beritakanlah Kerajaan surga sudah dekat Sembuhkanlah orang sakit Bangkitkanlah orang mati Tahirkanlah orang kusta Usirlah setan-setan Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma Karena itu Berikanlah pula dengan cuma-cuma Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Syukur kepada Allah Dalam Injil pada hari ini kita berjumpa Dengan Yesus Kristus yang penuh kerahiman Yang tergerak hatinya oleh belas kasihan Melihat orang banyak yang lelah dan terlantar Seperti domba yang tanpa gembala Panorama yang sama juga kita alami Terutama dalam konteks gereja universal Mengalami situasi yang kurang lebih sama Panenan begitu banyak Namun pekerjanya sedikit Gereja membutuhkan imam-imam Sebagai gembala bagi kawanan dombaannya Jumlah imam tidak sebanding Untuk memberikan pelayanan yang terbaik Bagi umat Bahkan panggilan menjadi imam pun menurun Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Dalam kondisi ini Yesus sang gembala sejati yang baik Mendorong kita untuk berdoa Yesus bersabda Mintalah Itu berarti juga Berdoalah kepada Tuhan Pemilik tuwean Agar ia mengirimkan pekerja-pekerja Untuk tuweannya itu Itulah sebabnya Agar pelayanan yang terbaik Dapat diberikan kepada umat Dibutuhkan doa yang sungguh-sungguh Pertama doa bukan hanya meminta Pekerja-pekerja untuk tuwean itu Tetapi juga berdoa Agar Tuhan menganugerahkan Imam-imam yang kudus Imam yang baik Imam-imam yang setia Di dalam karya pelayanan Kepada umat dan masyarakat Kita berdoa Agar diberi anugerah Para imam Yang kudus dan bijaksana Menurut kerahimannya Sahabat peradaban kasih ekologis Yang terkasih Yesus Kristus Juga mengundang kita semua Untuk menghayati Gaya hidup Kristiani Yang ditandai dengan Kerahiman dan kemurahan hati Kerahiman Allah sudah dinyatakan kepada kita Kalau kita tempatkan dalam bacaan yang kedua Surat Santu Paulus kepada umat di Roma Bab 5 ayat 6 sampai 11 Dijelaskan bagaimana kemurahan hati Allah itu sungguh nyata Allah yang bahkan mendamaikan kita Dalam Kristus Yesus Sang Gembala Yang murah hati Dan penuh kerahiman itu Bahkan selagi kita Masih berdosa Kristus sendiri Dengan belas kasihan Dan pengampunannya Menebus dan menyelamatkan kita Oleh karena itu kita pun Dipanggil Untuk saling menjadi berkat Dalam kerahiman Dan kemurahan hati Di dalam Injil Yesus bersabda Kamu telah menerimanya Dengan cuma-cuma Maka berikanlah juga Dengan cuma-cuma Itulah Kemurahan hati Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Kita berdoa Agar dianugerai Pekerja-pekerja Yakni gembala-gembala Dalam diri para imam yang kudus Setia dan bijaksana Dalam menghadirkan Kerahiman Dan kemurahan hati Tuhan Dan itulah Anugerah Panggilan menjadi imam Para imam Adalah anugerah Dari Tuhan sendiri Bagi gerejanya Namun Setiap orang Kristiani Setiap umat Kristiani Para murid Kristus Juga dipanggil Untuk menjadi Anugerah Tuhan Satu terhadap Yang lain Dengan demikian Umat Kristiani Juga saling Memberikan dirinya Dengan hati yang Ikhlas dan Murah hati Menopang Karya Penggembalaan Seturut teladan Yesus Kristus Yang menyerahkan Dirinya Bahkan Sampai mati Di kayu salib Demi Keselamatan Kita Semua Kristus Yang Mendamaikan Kita Dengan Allah Bapak Selagi kita Masih Berdosa Dengan demikian Kita Baik para Gembala Maupun Umat Yang Digembalakan Dipanggil Dan Diutus Untuk Hadir Dan Saling Menguatkan Satu Terhadap Yang lain Dalam Sikap Murah hati Dan Penuh Kerahiman Agar Agar Kuantitas Dan Kualitas Gembala Yang Menggembalakan Kawanan Domba Yang Menggembalakan Kawanan Dombanya Semakin Meningkap Dalam Persekutuan Yang Penuh Kasih Bersama Umat Dan Masyarakat Terima Kasih Atas Doa Doa Umat Dan Masyarakat Untuk Para Imam Dalam Melayani Tuhan Sesama Dan Alam Semesta Ini Kita Saling Mendoakan Agar Dianugerai Kerahiman Dan Kemurahan Hati Di Dalam Pelayanan Ibu Maria Selalu Mendoakan Kita Bapak Yosef Merestui Kita Dengan Keheningannya Semoga Panjeningan Semua Sahabat Peradaban Kasih Ekologis Yang Terkasih Bersama Seluruh Anggota Keluarga Dimanapun Berada Di Bimbing Dilindungi Dan Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putera Dan Roh Kudus Amin Terima Kasih Salam Sehat Tetap Semangat Tanpa Sambat Selalu Bahagia Kebahagiaan Yang Bersumber Dari Tuhan Allah Kita Salvi Shalom Salam Sejahtera Berkah Dalam Sahabat Peradaban Kasih Yang Terkasih Sampai Tumpa Pada Episode Berikutnya Terima Kasih Atas Kebersamaan Kita Salam Peradaban Kasih Ekologis Terkata Leng Terkata Terkata Leng Terkata Leng Leng Terkata Leng Terkata Terkata Leng Terkata